Alat musik tradisional oleh Tulei yang terbuat dari bambu hampir saja terlupakan dari gempuran budaya modern. Namun, seorang warga desa Kamal punya cara agar alat musik tradisional itu masih terus bisa dilestarikan. Pemilik sanggar musik Cahaya Ramallah di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat ini membuat alat musik oleh Tulei agar tetap dikenal. Selain alat musik oleh Tulei, ia juga membuat alat musik gitar serta ukulele, suling, hingga bas yang terbuat dari bambu. Ia juga mengajarkan anak-anak setempat cara memainkan alat musik tersebut. Saat belajar, anak-anak begitu antusias dalam kegiatan pelatihan kesenian tradisional. Ya, kalau dari untuk masalah yang bambu hampir lati, untuk masalah anak-anak kecil ini, kita awalnya dari latihan itu, karena ini juga baru pertama menyanyikan lagu-lagu nasional ini, kita dari hari pertama itu kita ajar dari, kan mereka juga belum tahu tulis, jadi kita ajar pakai, kita belajar menyanyi sama-sama. Kita sebagai kepengadu desa negeri kamang, kita terasa di masyarakat, kita cukup bangga juga. Cuma kita lihat bahwa selama ini, sanggarnya ini masih kurang dari peralatan. Yang utama bagi tukul lele masih kurang, karena memang anak-anak yang sudah disiapkan ini banyak, tapi peralatannya kurang. Jadi kami dari desa sangat mendukung dan kami tetap siap membantu. Harapannya dengan mengenal musik daerah, generasi muda lebih memahami nilai-nilai ideologi dan nilai-nilai pendidikan yang harus dianut dan dijadikan pegangan hidup sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sekaligus dapat melestarikan kesenian tradisional bangsa Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!